Hai, gue Nabila, gue mahasiswa Marketing Communication Program di BINUS University Jakarta. Nah, kalau ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama teman-teman BINUSian gue yang cantik juga. Hai, boleh dong kenalin dari kalian juga? Halo semua, nama gue Josephine. Sekarang gue kuliah di BINUS University, jurusan Information System and Accounting. Hai semua, nama gue Feranjolina. Gue sekarang kuliah di BINUS University, jurusan Information System. Nah, seneng banget nih gue kalau rame gini, jadi nggak merasa kesepian. Apalagi sekarang kita bajunya ber durerskot yang sama, tanpa janjian ya guys. Anu banget ya, bener. Oke, dalam episode one I wish I knew about Information Systems Program, kali ini gue mau nanyain sama kalian nih, tentang jurusan Computing di BINUS University. Karena sejujurnya, gue baru tahu kalau ternyata di BINUS itu ada program Business Analytics, sama ada Information Systems, Accounting, and Auditing. Iya ya, bener nggak sih? Iya, bener banget. Jadi di BINOS itu jurusan ilmu komiternya itu nggak itu-itu doang, Namila. Terutama di School of Information Systems, kita ada jurusan yang namanya Information Systems, Business Analytics, Information Systems, Accounting, and Auditing, dan nggak ketinggalan juga ada program ganda nih, seperti jurusan gue yang sekarang ini, Information Systems, dan Accounting. Ada juga Nah, kira-kira ada apa lagi nih, Pak Aram, di jurusan School of Information Systems? Nah, di jurusan School of Information Systems ini itu masih banyak banget sih di berbagai kampus BINOS yang lain ya. Contohnya kayak di BINOS Bandung, itu ada sistem informasi dan desain komunikasi visual. Itu program ganda. Terus yang di BINOS Semarang, itu juga ada program ganda, sistem informasi, dan kewirausahaan. Terus yang di BINOS S Semarang, itu ada sistem informasi. Banyak banget ya, berarti beragam dari jurusan di program Information Systems. Bahkan itu kayak di semua BINOS ya, berarti semuanya ada program-program ganda, terus ya pokoknya variatif banget ya. Oke, mau langsung aja nih lanjut ke Q&A. Jadi gue cuman melemparkan beberapa pertanyaan ke kalian. Kalian tinggal perlu jawab sesuai sama experience kalian, dan gimana sih kalian so far kuliah di situ. Oke? Oke, lanjut ya. Pertanyaan nomor satu. Gue mau tahu nih, common stereotypes yang ada di School of Information Systems itu apa sih? Common stereotypes IS ya. Menurut gue sih, katanya anak-anak IS itu setelah lulus, dia tuh bisa banget gabungin antara teknologi dengan bisnis. Terus setelah gue kuliah selama kurang lebih tiga tahun di BINOS, dan menurut gue itu bener banget sih. Jadi soalnya selama gue kuliah itu, gue bener-bener diajarin tuh cara menggunakan teknologi, teknologi apa sih yang paling cocok dengan bisnis kita, terus cara memanfaatkannya kayak gimana, gitu. Oke, bener banget sih. disetujui banget sama Vera. Gue paling sering tuh malahan denger kalau jurusan SI itu kayak anak IT, tapi bedanya nggak ngoding. Nah, tapi sebenarnya bedanya kalau misalnya anak IT itu yang nge-build software-nya, anak SI itu yang jago merancang aplikasinya. Jadi kita di School of Information Systems, kalau masuk jurusan SI, kita akan diajarin nih, caranya merancang aplikasi yang bagus. Karena kita akan belajar namanya user experience. Jadi kita diajarin tuh caranya gimana, cara membuat aplikasi yang nggak cuma canggih, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Biar aplikasinya nggak mau basir, gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak dari Information System Accounting dan Auditing, mereka jago banget tuh yang namanya Audit System Informasi. Jadi mereka bisa mastiin kalau sistem informasi yang dipakai sama perusahaan itu udah sesuai sama perusahaan yang ada untuk mengurangi terjadinya fraud, gitu. Oke. Kalau misalnya nih, lingkaran pertemanan kalian di sana gimana sih? Atau mungkin sama cutting kalian ada kayak gap gitu? Nggak? Galak-galak nggak sih? Karena kalau menurut gue anak S itu kan biasanya pinter-pinter ya. Jadi mungkin mereka dikit kaku atau kayak ya gue mau porsi gue sendiri nih gue nggak mau sharing sama yang lain. Kalau menurut kalian gimana sih di sana? Oke. Kalau dari gue sendiri, yang namanya auspek atau senioritas gitu tuh pasti nggak ada sih. malah justru waktu awal kita masuk kuliah itu kita didampingin sama kakak-kakaknya selama satu tahun pertama. Jadi mulai dari hari pertama kita masuk ke kampus, kita bakalan di jakin tur tuh. Dulu sebelum pandemi ya. Kita di jakin tur keliling Binus dari A sampai Z. Terus juga didampingin terus sampai kita semester dua. Jadi kalau misalnya ada bingung apa-apa bisa langsung ditanyain aja. Gitu. Terus teman-temanku juga so far karena jurusan gue itu sistem informasi dan accounting jadi kita tuh sudah satu kelas doang. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir selama tahun. Iya. Jadi karena kita satu kelas barengan terus jadi kayak bondingnya kuat banget. Bonding banget sih ya. Kayak teman-teman gue tuh yaudah ini aja gitu. Saling mengerti itu karya suka dan duka sama jurusan. Kenal banget satu kelas gitu. Oh iya. Kalau menurut Vera gimana? Kalau menurut penurut gue pengpertemanan gue sih mirip banget ya sama Josefin itu. Kayak kemarin waktu awal-awal baru masuk ya. Itu kan kayak foreign banget tuh. Kayak ini siapa gitu. Kayak belum kenal siapa-siapa. Belum ada teman. Mau adaptasi lagi. Kuliahnya itu kayak gimana. Soalnya kan kuliah itu udah beda banget ya sama jaman SMA yang teman-temannya itu itu doang. Terus kalau sekarang jadinya tuh mau berteman lagi sama yang lain. mau kenalan lagi. Tapi untungnya di masa-masa freshman aku first day program aku itu tuh aku dibantu banget sama kakak freshman leadernya. Kayak kakak VFL-nya itu tuh bener-bener ngebantuin kita kalau misalnya kita ada pertanyaan tentang seputar perkuliahnya kayak gimana. Terus juga kita tuh bakal di-assign ke dalam satu grup gitu. Jadi di dalam grup kecil itu kita tuh bisa temenan sama teman-teman kita teman-teman baru gitu. Kalau misalnya kita nggak ada teman ya setidaknya kita ada KKFL-nya terus KKFA juga bisa mungkin cariin teman buat kita gitu. Tapi gue juga senang sih kalau misalkan selain dari lingkungan pertemanan yang saling membantu helpful ternyata cutting-cuttingnya juga helpful banget ya. Mungkin tahu nih nggak bisa ngeliat adanya kesusahan gitu ya kayak nih kita adaptasi bareng kayak gitu kali ya. Nah sekarang gue mau nanya nih sama Josephine sama Vera tentang Wildest Dreams kalian. Mungkin dari awal kalian masuk kuliah atau bahkan sampai sekarang kalian tuh punya cita-cita apa sih yang pengen dicapai terus kayaknya dengan gue ambil jurusan di School of Information Systems program ini gue bisa mencapai tujuan itu. Oke. Mungkin dari gue dulu ya. Ini konteksnya Wildest Dreams ya. Jadi Wildest Dreams gue yang paling pertama tuh pingin bisa kerja di five companies kayak Google, Apple, Netflix di Kanada. Jadi they are the top tech companies gitu dan aku punya kalau bisa di Kanada. Either jadi product team atau growth team-nya. Nah tapi juga pernah juga kepikiran pingin jadi digital nomad. Jadi kerjaannya itu remote work ngedesain sistem remotely sambil traveling. Jadi bisa pake nih sistem informasinya sambil jalan-jalan bantuin dunia. Kalau Sarah gimana? Kalau gue pengen banget bisa jadi profesional di satu bidang tertentu gitu kalau misalnya bisa disuruh pilih gue bakal pilih di bidang bisnis analis karena gue pengen aja gitu nganalisis bisnisnya sistemnya kayak gimana nantinya. Terus selain itu gue juga pengen kalau misalnya udah jadi profesional ya kerja itu tuh gak 8 jam lagi sehari. tapi di bidang itu udah tinggi banget lah udah kayak udah santai gitu. Jadi om kerja santai tapi income ya tetep masuknya dengan emal yang sangat-sangat besar ya. Itu juga wajah di gue. Amin-amin. Semoga dengan studi kalian sekarang ini kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian itu. Menurut gue itu possible banget sih. Oke. Nah untuk apa ya untuk mendukung kalian mencapai wildest dreams kalian itu kalian di kampus ikut organisasi atau himpunan gak sih yang kira-kira bisa support pengetahuan atau pengalaman kalian? Oke gue duluan ya gue dulu semester 1 sama semester 2 nya itu gue gabung ke himpunan sistem informasi itu himpunan jurusan jadi aktivisnya terus semester 3 sama semester 4 nya itu gue daftar jadi freshman leader dan freshman partner. gue binusnya 2 3 nah di pada saat gue jadi FL itu gue beneran ngerasa jadi kayak utang apa balas budi gitu ke kakak-kakak FL yang dulu bantuin gue jadi gue sekarang yang bantuin adik-adek kelas gue gitu dan tenang aja kalau misalnya kita masuk ke binus itu tuh jangan takut gitu kita bakalan lost atau gimana karena kakak-kakak FL nya itu bakalan bantuin bantuin kita semua walaupun bantuin hal sepele apapun lah gitu kalau misalnya masih bisa dibantuin dibantuin terus semester 5 dan 6 nya itu 100 tahun ya gue pernah jadi partner assistant laboratory jadi semester 5 nya itu gue ngajar UX terus semester 6 nya itu gue ngajar business analytics nah terus pada saat itu juga gue pernah ikut lomba juga nih lomba terus lomba ada ikut lomba beberapa terus setelah itu gue kesempatannya tuh berkesempatan buat dapetin beasiswa dari salah satu bank di Indonesia nah di beasiswanya ini diberikan ke mahasiswa yang berprestasi gitu kalau misalkan lombanya itu sendiri itu emang inisiatif atau karena undangan-undangan gitu dari jurusan iya kemarin ada yang inisiatif terus ada juga yang undangan juga Pak Josephine gimana? iya kalau gue hampir-hampir sama Vera jadi gue ikut jadi assistant dosen dari semester 2 gitu jadi kalau misalnya dihitung sampai sekarang gue udah 3 tahun nih ngajar terus jadi assistant dosen terus selama kuliah ini gue juga beberapa kali ikutan kompetisi ngelakuin school information system ini memang bisa jadi inisiatif kita sendiri tapi di jurusan school of information system sendiri juga ada yang namanya tim ISCFT itu nanti kalau teman-teman ikut di timnya itu bisa dilatih lagi di training lagi sama dikirim untuk ikut lomba mewakilin binus jadi udah di training kalau misalnya menang juga rewardnya buat kalian gitu jadi ada juga nih fasilitasnya di school of information system selain ikut lomba-lomba itu gue juga ikut suatu beasiswa development program namanya XL Future Leaders juga yang pastinya semua kegiatan yang gue ikutin ini kompliment each other dan ngasih nilai lebih buat gue cuma sebenarnya jenis sendiri itu juga nyediain mudah buat mahasiswa untuk ngembangin potensinya di luar bidang akademis kan ada banyak nih yang namanya unit kegiatan mahasiswa aka organisasi gitu ya atau himpunan mahasiswa jurusan yang kita bisa ikutin untuk mengasal organisasi kita nah itu menurut gue dari situ adalah start yang bagus banget sih untuk pengembangan soft skill kita gitu gue setuju banget sih soalnya kalau untuk mengasal soft skill itu merupakan kayak suatu aset buat dari diri kita bisa jadi sukses di work experience kita nanti ya ke depannya dan di school of information system itu bener-bener dikasih fasilitas dikasih untuk kesempatan untuk nih bisa berkembang untuk bisa belajar banyak hal baru yang tentang sistem informasi kayak gitu kan ya bener banget tuh betulnya nih Vera lagi di Korea ya gue denger-dengar iya bener jangan bilang loh BTS ya BTS garis keras Army kan sebenarnya jangan buka kartu dong ini gue lagi diganggam lagi nungguin J-Hope lewat gak gak salam tumpuk iya nanti dikasih salamnya jadi sebenarnya gue lagi di Korea Selatan ini untuk student exchange atau study abroad di 1 plus 1 jadi sekarang ini gue lagi jalanin yang plus 1-nya gue gitu nah di plus 1-nya gue ini gue semester 6-nya itu gue ambil yang study abroad nah setelah gue ambil yang study abroad di Korea Selatan gue pilihnya sih pilihnya sih di Korea Selatan ya terus sebenarnya tuh study abroad ini banyak banget negara-negara yang bisa kita pilih terus universitasnya juga banyak banget dari yang pokoknya bergensi banget deh universitasnya jadi kita bakalan dapet banyak pengalaman dari study abroad ini juga terus setelah udah study abroad gue bakalan balik lagi ke Indonesia ke Jakarta ngelakuin internship untuk semester 7 gue gitu jadi di 2 plus 1 ini kita itu 3 tahun di kampus tapi 1 tahunnya itu di luar kampus gitu di industri atau dimanapun kuliahnya terus nanti kita juga bisa sambil skripsi sambil internship yang maka gue lakuin nanti gitu selalu pulang dari study abroad ini ya iya bener oke jadi study abroad itu bagian dari 2 plus 1 plus 1 program tapi kalau misalkan gue gak punya kesempatan nih untuk ikut study abroad kira-kira gue bisa gak sih mendapatkan pengalaman yang bertaraf internasional juga kayak lo oke itu tenang aja Nabila lo bisa dapet pengalaman taraf internasional bahkan sejak masa FUP ini jadi di School of Economic System kita dapat bisa dapet ya regular yang namanya seminar-seminar dan workshop yang dibawain langsung sama dosen-dosen dari Universitas Luar Negeri atau dari perusahaan multinasional keren banget gak tuh jadi speakernya langsung dari luar tuh jadi lumayan tuh bisa ngelatih bahasa Inggris kita juga gitu iya lumayan lah untuk mengurangi rasa iri gue yang gak bisa pergi ke luar negeri apalagi ke Purcell iya bener datengin ke Indonesia langsung kita datengin ke Indonesia aja lah ya oke tapi beberapa matakulah kita tuh juga ada yang berarti sama dosen partner dari Universitas Luar Negeri Oh iya jadi udah pasti kualitasnya tuh gak kalah sama Universitas Luar Negeri gitu bener-bener world class university ya BINUS itu sebenernya bener terus selain itu juga selain itu juga kita itu juga bisa ikut study tour nih yang namanya itu kalau kita panggil itu immersion terus di immersion ini dari tahun-tahun sebelumnya itu di school of IS udah pernah pergi ke Korea Selatan juga ke Jepang Singapura Thailand Malaysia dan negara-negara lainnya lagi di masa depan gitu terus selain itu selain kita study tour kita juga bisa ke company visit di negara tersebut kayak kemarin itu mereka pernah ke yang di Jepang ya itu mereka ke apa gitu gue lupa namanya tapi itu seru banget sih soalnya temen gue ada yang ikut gue pengen ikut cuman aduh bentrok sama jadwal gitu tapi kalau misalnya sekarang ini kan pandemi nih lagi pandemi gak mungkin dong kita satu grup gitu rame-rame berangkat ke luar negeri kan bener aku juga ya tapi tenang aja sekarang immersion itu udah dilakukan secara online jadi walaupun kita gak bisa pergi ke negaranya langsung kita tetap bisa ngerasain experience-nya secara langsung secara online gitu ya walaupun dilakukan secara online lumayan lah ya iya untuk nambah-nambah pengalaman walaupun kita nambah-nambah langsung oke last question ini baca Josephine dan Vera apa sih alasan kalian yang akhirnya memutuskan untuk kuliah di jurusan School of Information System oke kalau dari gue sendiri karena gue tau prospek tech industry itu sangat besar ke depannya apalagi di masa yang akan datang itu diprediksi tahun 2030 Indonesia akan mengalami kekurangan tenaga kerja di bidang teknologi jadi orang-orang yang ngerti teknologi itu bakal sangat dibutuhin di masa depan ditambah lagi karena selain gue gue ambil jurusan informasi gue juga ambil jurusan accounting kenapa? karena gue ngerti biasanya itu professional accountant itu kurang familiar sama dunia teknologi dan perancangan sistem gitu dan juga sebaliknya orang IS juga padang kurang familiar ya sama dunia accounting itu kayak gimana gitu nah gue pengen jadi jebatan bagi kedua bidang tersebut karena jurusan gue itu belajar dua-duanya dari jurusan accounting jadi dari sih informasi teknologi kalau dari sekarang gimana? kalau dari gue sama sih kayak Josephine ya soalnya gue sebelum daftar ini gue liat dulu nih prospek kedepannya itu apa sih yang lagi makanya happening gitu terus gue liatnya itu tech industry itu bener-bener bakal bener-bener berkembang banget jadi kalau misalnya kita gak belajar dari sekarang ya kita bakal tertinggal lah istilahnya kayak gitu terus gue juga pengen tau cara bikin bisnis itu kayak gimana sih soalnya kan kalau bisnis itu kita gak cuman dari sisi bisnisnya doang kan kita juga perlu tau teknologi apa sih yang paling bener paling cocok buat bisnis kita gitu terus selain itu gue milih di Venus University di Venus University ini juga karena environment lingkungannya environment environment study-nya itu tuh enak banget dari pergaulan temennya dari profesornya dan lain-lain itu enak banget gitu meskipun ini sekarang lagi pandemi nih kita kita gak bisa langsung ke kampus kan ya tapi kita itu juga tetap dapet eksperien yang sama dengan pada saat kita lagi on-site gitu terus menurut gue juga untuk yang disini di sistem informasi ini gue kan sebetulnya ambil applied database menurut gue ini data-data itu sangat penting banget untuk di kemudian hari kayak buat temen-temen yang di bisnis analitik itu analis itu mereka tuh pintar banget asah data mengolah data buat cari apa sih data yang paling bagus untuk bisnisnya buat kembangin bisnisnya itu apa gitu keren-keren banget jawaban kalian pokoknya informasi ini sangatlah useful buat temen-temen semua nih yang lagi bingung mau ngambil jurusan SC atau enggak menurut gue ini oke banget sih dilihat dari lingkungan temennya dari dosen-dosennya cuttingnya terus dari prospek karirnya kalau kita mau mikir long term dari sekarang maksud SC itu emang udah paling itu ya oke banget gue sampe speechless mendengarkan penjelasan kalian belum lagi sama fasilitas-fasilitas yang diberikan di BINUS itu bener-bener mendukung untuk karir kita ke depannya by the way thank you banget nih buat Josephine sama Vera udah mau sharing tentang jurusan computing di BINUS tentang School of Information Systems thank you banget nah buat teman-teman semua yang masih kepo sama jurusan ini well jangan jangan kepo lagi kalian udah masuk sini tuh udah paling bener tapi kalau kalian masih mau kepo tentang jurusan-jurusan lainnya kalian boleh langsung like comment dan subscribe di channel ini kalian langsung komen aja di comment section jurusan apa nih yang mau kita kepas lebih dalam lagi di next episode-nya terus jangan lupa untuk stay tune terus dan pantengin kita terus di next episode gue Nabila Komit Undur Diri thank you for watching bye-bye bye